Halo Youtube, selamat datang di channel Om Mobi Ini pengingat aja pada yang puasa-puasa itu Kita bisa beraktivitas normal untuk jangan bermalas-malasan Justru melakukan aktivitas pekerjaan kita normal pada 1 bulan puasa itu bagus sekali Jangan seperti yang ini Malah tidur Bang, bangun Puasa-puasa itu kita, aktivitas kita normal Dengan tidur siang hari ini loh Tidur juga ibadah, Om Tidur juga ibadah Kerja lebih ibadah Sudah selesai Belum, belum selesai Oke, gini, gini, gini Kita itu isi waktu yang bermansa Kita selat di masjid, gimana? Boleh Naik mobil tapi ya Naik mobil sih Masjidnya yang agak jalan dikit Tinggal jalan ke depan Depan ada masjid, cuma kita ke masjid yang jalan dikit Wah, terjadi lagi ini mah Nih, kita naikin nih bang Ini adalah MG VS MG VS ini adalah mobil hybrid pertamanya MG Mobil pertama? Hybrid? Ini hybrid beneran loh Segar-segar Fituristik Sesuai dengan teknologi yang ada di balik up mesin Kenapa bisa menghasilkan tenaga sebesar itu? Karena MG VS menggunakan super hybrid Ya, hybridnya bukan hybrid biasa Karena menghasilkan performa yang bagus sekali Sekaligus irit bahan bakar Torsinya 200 Nm Wah, gede juga Gede Tenaganya gede Nah, itu dibantu dengan motor listrik Nah, ini ada sistem hybridnya ini Ini hybridnya hybrid serius Bukan hybrid-hybridan kayak Malt hybrid gitu-gitu Oh, ini serius? Serius! Nggak ada yang bercanda di sini Udah pertama, mobil pertama hybrid Langsung begini? Langsung begini Makanya, ini pertama kali angka 177 itu Terjadi pada tenaga bukan tinggi badan Yuk, turut 174 aja dah Iya, iya Kalau nggak, 172 Yuk Nah, lihat tuh interiornya canggih kan Keren Ini layarnya jadi satu gitu Nah, layarnya gede-gede loh AC-nya ada biru-birunya Terus Curs itu Adalah regenerative braking Oh, kiranya ini tulis keras Bukaaaan Nih, kurs ini Regenerative braking Jadi kayak Untuk nge-charge baterainya Seberapa Kuat Deselerasinya Itu bisa diatur di sini Oh, gitu Ini level 3 Level 2 Level 1 Ada Dual Design Control Ini mode berkendarnya Ada Eco Sport Dan comfort Kita di comfort aja Regen-nya coba Level 1 dulu Yuk Udah nih, yakin nih? Yakin Dekat kan? Ya, deket banget Yakin? Yakin banget Kejadian Lebih elektrik seat lagi Di elektrik seat lagi Bener-bener disiapkan Untuk tenaga Untuk tenaganya Untuk tenaganya Jadi ini kita berhenti Macet begini Mesin gak mati Karena udah standby Untuk Memuntahkan 177 PS itu Oh, gitu Tentang aja Enteng ternyakan kini Rasanya kayaknya turunan Gitu Gitu Powernya tuh Terkumpul dari Dua-duanya Engine sama baterai Oh, iya tuh Rp.m rendah banget Cuma 2.000 Rp.m Aku berbantu motor listnya Oke, effortless gitu sih Nah, santai banget Santai sekali Wah, enak dong Terus, nih Abis ini kita ketemu jalan rusak nih Kita injek Supaya jalan rusak Kan empuk kan? Empuk Nah Iya Enak Suspensinya Wah, jadi makin semangat nih Kalau masih dipakai ini Iya Jangan jauh-jauh tapi ya Apa ya? Jangan jauh-jauh Nah, deket Pasti kita deket Bilang deketnya Omobi kan Gitu Alah Emang deket dan jauh tuh relatif Iya sih Lihat poldun gitu ya Tanpa nge-rem Enak Ini anak-anak begini punya SIM gak kira-kira? Enggak Enggak Emang yang bukan anak-anak punya SIM? Oh, enggak juga ya Empuk banget loh Iya, empuk Kadang-kadang kalau kempukan begini agak-gak curiga kurang angin bannya Tapi ini ada tire pressure monitornya Tuh Oh, iya Enggak, enggak kurang angin 32, 30, oke Standar lah ya Iya Mang Santai Kita pake cruise control Oh, enak banget Cruise control enak Ini lucu nih Dia ada combination switch sendiri Kayak punya anak gitu loh Si sennya ini Enggak gitu juga Ada di bawah Ada di bawah Punya anak Anaknya nih Lucu ini Aku tahu kenapa di situ Kenapa? Dia gak terlalu pusing di sini Banyak tombol Iya Kebanyakan dia juga Kadang-kadang pusing Nah, tombolnya tuh gede-gede Pencetnya enak Enak ya? Yang gede-gede emang enak ya? Yang gede-gede Bikin enak Iya, bikin enak Bikin enak Tapi, kalau terlalu lembek Gak enak Iya Ini pas nih Ini pas nih Tingkat kelembekannya pas Pas Kembekannya pas Terlalu kepraktisannya mobilnya ini juga luar biasa Ini buat handle nutup pintu aja pegangan itu Bisa buat naruh sesuatu Iya juga Di bawah tempat botol gede Sayang kita lagi kuasa Kita gak bisa Bisa Bawa botol Nanti aja pas buka Pas buka Sebelum buka kita harus taruh botol di situ tuh Habis sholat gimana? Hah? Habis sholat apa? Kita mau ke masjid Oh, masjid, iya Masjid, sholat, langsung Iya, nanti masjidnya dikit lagi sampe Jatuh banget sih Enggak, gak jauh Terus ini emang Ini ada wireless charging Oh, wireless charging ini sih Nah, ini pake kabel gara-gara pengennya Apple CarPlay-nya pake kabel Nah, ini Apple CarPlay-nya keren Dia begitu dicolok kabel Dia akan nanya Mau pake kabel apa wireless? Jadi bisa wireless CarPlay juga Oh, bisa? Iya Tapi, kami tidak terlalu suka wireless CarPlay Gara-gara nyopotnya kadang-kadang Suka ribet gitu loh Kalau ini nyopotnya tinggal Kalau cabut kabel, beres Jadi gak nyambung lagi disini Iya Kadang-kadang kan tau-tau ada WA masuk Itu kan berbahaya tuh Iya juga Kalau kita lupa di Donut Store Nanti langsung cabutnya Cabut itu udah selesai Oh, ya Gitu apa, Seng? Gak ada apa-apa Gitu 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 Ilmu ya? Ilmu Ilmu yang membuat manfaatnya Oke loh Nah, itu sambil wireless charging Kita bisa charge Anfondita disini Hmm Ada wireless charging-nya Ini juga di bawah ada nih Tempat nyimpan lagi Iya, ini dua tingkat nih Dua tingkat sini Di bawah sini Di bawah sini Bawah sama atas Ini juga ngaro-ngaro juga bisa nih Sebelah sini Tenang kan? Dari gitu kok dikasih ini lagi Sunroofnya, panoramic roof gede Ini jadi makin mewah gitu loh Sebenarnya Iya, ya mobil apapun Jadi ya, biasanya ya Kalau anak muda Kita mau selfie nih Selfie gitu ya Atas itu panoramic Wah, mobil mewah Mobil mewah Mungkin dikasih lihat atapnya kayak gimana kan Iya Keren Keren Masnya sih juga ada Wah, ada juga itu Ada juga Ada juga Nungkap Nah Dekat, Val Kenceng 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 sekali, man Serius itu kenceng sekali? Kenceng sekali Udah sekali tolong, udah segitu Kecepetan ya? Iya, nah Ini kombinasi yang pas kerjasama Antara mesin dan motor listriknya Dan itu gearboxnya dia pakai ECVT Eh, bagus tapi ECVT-nya nggak ngelak gitu ya Nggak ngelak langsung Tuh Ampun, ampun, ampun Jadi motor listriknya kick in dulu Jadi Iya Bisa memperhalus suasana gitu loh Aduh Kenceng juga nih mobil yang membangun Nah, ini kita Sekarang walaupun ini kenceng Kita sudah Jalan satu jam lebih Kecepatan rata-rata 29 km per jam Kehematannya 13,3 km Kilometer per jam Wow 13,3 km oke loh Oke Untuk mobil sekenceng ini kan Kenceng Irit lagi? Hmm, bukan ya Om, ini mana nih om? Ini Sekarang di tol Masih tol terus Masih tol terus Maka ini udah diatur kok 32 km lagi kita keluar Aduh, jauh Maka dibilangnya dekat Eh Makanya dibilang jauh dekat tuh relatif Hmm Terjadi lagi Jauh dekat tuh relatif Ada nikmatiannya Mudah-mudahan Masjidnya bagus Masjidnya bagus Bener ya Masjidnya bagus Bagus sekali Jadi jauh Enak sholatnya Ini worth it gitu loh Yang penting worth it sholatnya tuh Kita Tapi kalo melakukan perjalanan jauh untuk mencoba masjid-masjid itu layak dilakukan loh Begitu A-ah Baru perjalanannya dapet pahala Pak Allah alam Kita gak usah mikirin pahala Kita gak mikirin kenikmatan aja Kita nikmatin aja Baiklah Ya Dah Nikmati perjalanan suspensi nyamannya Berarti boleh tidur dong? Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Masih jauh Gak boleh, kalo mau tidur ganti ya Gak boleh Memang Masjidnya di sini Udah nyampe kita Masjid Agung Banten Anak tersesan jauh banget Gak gak jauh-jauh sama Kaling dua jaman Tapi ini bagus ya Bagus banget Ini areanya Area masjid aja Ini kalo gak salah 1,4 hektare apa luasnya tuh Ini Mang Dibangunnya Tahun 1956 Belum lahir Ya, Om Fitra juga belum lahir gitu Jadinya 1559 Ini jamannya ini Jamannya siapa sih? Jamannya Sultan Maulana Hasanuddin Sultan Maulana Hasanuddin Sultan Maulana Hasanuddin Itu adalah anak Pertamanya Sunan Gunung Jati Oh gitu? Wow Keren kan? Ters ini karena ini udah dibikin modern-modern ya Ini suasana di Pekarangannya ini Dibikin seperti di Masjid Nabawi Itu ada payung-payung kebalik Oh iya Ya, inget-inget Disana juga ada Disini juga ada Ini juga ternyata Gak panas-panas amat ya Mermer ini Coba Yang ada matahari Nah tuh kan Oh iya ya? Iya Gak panas loh Anget aja dikit Coba yang ini Mang Yang ini Mang Yang ini Mang Ini Beda warna langsung beda Eh Ya kan? Terus beda warna Kita menikmati puasa hari ini Dengan matahari Nah yang paling ikonik Di Masjid Agung Banten Adalah ini towernya Ini menara buat apa sebetulnya? Nah towernya ini Itu mirip seperti mercusuar Oh iya sih Jadi Difungsikan jadi Sebagai macam-macam juga Zaman dulu Ada yang pernah jadi tempat Naruh senjata Buat jadi Pengintai musuh Oh Nanti kita naik ke atas sana ya Kita lihat ya dari atas Salat dulu Salat dulu Salat dulu Salat dulu Mamang ini soleh sekali Iya dong Harus sholat Bangunan ini tuanya tuh udah makanya Ada hampir 500 tahun loh Ya tiangnya tuh awet ya Tiangnya awet Ini katanya sebagian besar Tiangnya juga masih original Jumlah tiangnya ini ya Ada 24 Gak usah dihitung Lama Iya Kali 4 ya bener 24 Iya Terus ini kapasitas Katanya kapasitas manusianya tuh 2 ribu jamaah Masa 2 ribu segini? Gak sih kayaknya Coba satu banjar Sampai Untungnya juga Ada 100 Apa 20 ribu sampai luar kali ya? Gak ini nyampe 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 ini Nyampe 2 ribu Kalau benar-benar pepet banget Iya Kalau kita kan softnya harus rapet begini Iya kan Lihat mimbarnya tuh Mimbarnya juga vintage itu Itu Tau tuh gaya apa tuh? Hah? Gaya Chinese Iya Karena arsiteknya jaman dulu itu Ada Chinese nya Wah Ayo slob Ayo Ini disini juga ada makam ya Banyak makam tepatnya Iya Nah dan Sultan Maulana Aslan Udinnya Makamnya ada disitu Dimana? Itu Terus sayang sekali kita Sekarang menara ini udah gak boleh dimasukin Dulu tuh boleh dimasukin Oh boleh Dulu Kata sih ya Udah tua sih Memperaturannya berubah Dan ini Tiap bulan Ramadan di renovasi Dicat begini Jadi cantik lagi Yalah Kita harus melestarikan terus budaya Iya lah Cagar budaya Luar biasa ini Jadi jauh-jauh buat sholat Sholat Di masjid Nanti dapet sholat zuhur Nunggu sebentar dapet sholat asar kan? Iya Yaudah Mission accomplished Kiranya mau cari Nanti kita cari masjid lagi besok Cari masjid dimana lagi Gitu loh Oh gitu? Iya Kita udah gak pake kaos kaki Udah Udah menginjakan kakinya Udah menginjakan kaki langsung Langsung Ada katanya ada tiga band yang pertahanan kayak gini di sekitaran sini Pengen liat isinya tuh kayak gimana Keren ya Iya Bisa manjat nih Kesultanan Manjat aja coba gini Mau liat Nanti ditangkep Ditembak loh Pas mataharinya udah mulai agak-agak terbenam ringan sedikit Ini kita mau liat ke dalam nih Nonton sampe abis Keren ya Ini dari jaman dahalu kali ini Udah pake batak ternyata ya Kalau pengen tau ya Ini sebetulnya tinggi sekali nih Ke bawah sini Udah gak sekali Tiga meter Empat meter lah Ini dua Kalau sekarang udah jadi mezanin Oh iya bisa Bisa Ini ada kolam buat mandi segala macem disini Fungsinya apa aja dari dari dulu tuh Buat pemandian para dewa dewi Iya Terus ini benteng pertahanan ini keliling begini Ini dibangun tahun 1526 Kraton Surosoan ini Di masa pemerintahan Maulwana Hasanuddin yang bangun disitu Sebagai pendiri dari Kesultanan Banten Asal dari Kesultanan Banten disini Gila ya ahli sejarah ya Salut loh Kalau emang hafal beginian Ya Orang kalau passionate gampang untuk ngafal Coba spek mobil kan gampang juga ngafalin Gampang? Enak kan kalau punya tanah segini ya Iya dong Ini keluarga ditaruh teman bermain apa Main golf Main golf Iya makanya Pasti golf kepikirannya Iya lah golf Hijau-hijau gini Gimana emang? Enak kan? Enak lah Selat disini kan? Iya Sangat syahdu khusyuk jadinya Iya bayangin dalam hampir 500 tahun umurnya Iya Terus ada bangunan si suits bersejarah lagi Nah yang spesial kita jalan-jalan naik ini Iya sih Ini enak loh Keluar tata gak capek Ini udah kedua kalinya kita naik MG ke tempat bersejarah Oh iya iya Ingat gak kita naik MG4EV ke Kraton Kasepuhan Sirbon Yang tiba-tiba dari pagi ngajak sarapan tiba-tiba Ini ngajak sholat tiba-tiba kita sholat di Ya gak apa-apa sih kalau ngajak sholat sih Gak apa-apa Nah ini kalau parkir sembarangan mang Kita lupa parkirnya dimana Tinggal buka iSmart aplikasi di handphone Oh gitu Kita bisa lihat mobilnya ada dimana Jadi ingat Oh gitu Namang tuh paling sering tuh kayak gitu Ya Suka lupa parkir Lupa parkir Terus sama kita juga bisa bikin geofencing Oh gitu Kalau orang lagi pakai mobil kita kita batasin Oh gitu Kita bisa tahu status mobilnya lagi dibuka apa ditutup kuncinya Nah gini berarti Jangan pakai iSmart jangan dikasihin ke istri Jangan gak boleh bahaya Bahaya sekali Ya nanti bisa dibatesin gak boleh keluar dari sini Gak boleh iya makanya nanti tau-tau gak bisa keluar kota Iya Sakuin aja jangan kasih tau Oh iya makanya Makanya Tapi ngelihat mobil ini cakep juga ya Dari warnanya itu bagus banget nih Ijo nya enak Ijo-ijo adem Soft gitu loh Gimana gitu ya Seger jadi ngeliatnya Ya kayak alpukat Pengen makan Eh belum Masih puasa Kami suka warna ini Warna mineral green Mungkin karena hybrid Mungkin karena tema hijau-hijau itulah yang diangkat oleh MGVSHEV Terus futuristik sekali Velgnya juga bener-bener Kayak dari masa depan ini Ini pasti didesain untuk Ini nih apa Aerodinamis Jadi gak banyak Rambat angin tuh velgnya Jadi Nambah irit juga tuh Ini Baut rodanya mana ya emang Oh ini dok Satu keseluruhan dong Iya buat aerodinamis juga Nanti bisa dicopot Sak Ada tuh bautnya disitu Iya 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 Itu kerennya Jadi rapi kan Rapi banget Iya Sekarang waktunya Kita kembali ke Jakarta Terus gantian Mama ngeyetir Oh saya? Iya Oh iya pengen nyobain Nyobain kan Tuh Tebiasa Nih kalian dikasih tau ada fitur menarik nih Oh nah ini dia Ini yang menariknya Saya seneng kalau gitu Apa tuh? Buka kaca bisa gampang Hello MG Open window Nah kan Wah Keren juga Keren Kita buka sendiri Kita omongin aja Itu jadikan gak usah repot-repot Kalau pengen Mau repot-repot sendiri juga bisa Tuh buka santro Mau kampanye Apa Gede lagi nih bukaannya nih Iya gede banget tuh Santro ya Tuh sampai belakang-belakang Iya Tipe AMI juga muat Iya Makanya Oke Saatnya kita pulang Ya Hati-hati Ada navigasinya langsung Kalau mau pakai Apple CarPlay Ada navigasinya langsung sendiri Tuh Dia punya navigasi sendiri Jadi gak usah di colok-colok lagi Gak ada Dia punya sendiri navigasinya Wah enak sekali Nah Nah sekarang saatnya kita pulang Hello Mamang Hello Metir pulang Hello Kita cari tajil Oke Oke Ini buka di jalan nih Ini buka di jalan emang Macet kan Gitaran Mamang aja yang kasihnya Yang begini Eh Ada kurus kontrol Temen aja Tapi mobilnya enak sih Ya udah Kita pulang Sekarang Ya Jangan lupa tekan tombol di belakang atas Dan lain-lain Terima kasih telah menonton Sa selanjutnya Tj Tarny Terny 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 Terima kasih telah menonton